selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bahkan pelaku pesukian rela menjadikan anggota keluarga sebagai tumbal pesukian demi kaya cepat anggota yang menjadi tumbal pesukian gunung kawi lantas berubah menjadi monyet ketika pertama kali mendengar kata gunung kawi yang kerap terbersih di benak masyarakat setempat adalah ritual-ritual tertentu banyak yang mencari kekayaan dengan cara instan akhirnya terjerumus dalam praktek pesukian gunung ini terletak di kabupaten malang berbatasan langsung dengan kabupaten belitar jawa timur wilayah ini juga terkenal karena merupakan tempat ziarah pesarian gunung kawi suasana mistis gunung kawi sudah menjadi pendapat publik sejak lama masyarakat setempat menganggap gunung itu sebagai sumber dari segala jenis pesukian berasal lokasi pesukian gunung kawi berada di kawasan hutan di antara makam dan tempat petilasan Prabu Kameswara 1 namun demikian pesukian-pesukian itu tidak ada sangkut pautnya dengan Prabu Kameswara praktek pesukian di gunung kawi berasal dari nafsu manusia yang salah orientasi di samping itu hutan di antara makam dan petilasan Prabu Kameswara merupakan sarang dari maklum halus niat awal memohon berkat dari leluhur justru terjerumus menjadi tempat mencari kekayaan secara instan di hutan inilah terjadi berbagai praktek pesukian seperti makhluk tuyul dan buto ijo namun yang sering dicari adalah pesukian siluman monyet wilayah itu anda akan banyak mendapat monyet berkeliaran masyarakat sempat percaya kalau monyet itu merupakan tumbal dari praktek pesukian umumnya pelaku pesukian merupakan orang gelap mata karena masalah ekonomi demi harta benda yang fana mereka meninggalkan agama dengan cara menumbalkan anggota keluarga sendiri bahkan anak sebagai darah dagingnya orang gelap mata ini didampingi paranormal yang bisa berkomunikasi dengan maklum halus sampai di lereng mereka akan disambut sosok astral yang menyamar sebagai petani atau pencari rumput lantas mereka akan diarahkan ke kerajaan gaib gunung kawi lalu pelaku pesukian akan ditanya apakah bersedia mengorbankan segalanya yang ia miliki lalu pelaku pesukian akan memberikan tumbal kepada raja makhluk gaib disana yang langsung ditukar dengan kekayaan melimpah ruah berdasarkan penuturan masyarakat setempat pada malam-malam tertentu orang-orang gelap mata akan memberi sesajen di lereng gunung kawi sesajen biasa berupa makanan kesukaan dari orang yang sudah meninggal sebagai tumbal sesajen itu bakal dilahap oleh monyet-monet disana sembari meneteskan air mata kesedihan mitos gunung kawi sebagai tempat keramat sebetulnya belum ada seabad yang juga adalah pejuang kemerdekaan Indonesia yang terpaksa melerekan diri ke kawasan kesamben Blitar saat agresi militer pertama Belanda terjadi di Jawa Timur tiba di kesamben kolera tengah mewabah ternak warga sekaligus penduduk diserang habis penyakit itu tepat di saat yang juga datang wabah mendadak lenyap warga pun menganggap sosok yang sebagai juru selamat kabar kesaktian yang juga menyebar dari mulut ke mulut membuat desa kesamben kian dibanjiri pendatang lambat laun padipuan yang dibangun di desa itu sesak yang juga pun mengutus salah satu muridnya Raden Mas Imam Sujono membuka lahan baru di lereng gunung kawi sejak saat itu manusia tak pernah absen hilir mudik mencari pertolongan dan kawi mulai dikultuskan sejak dulu yang datang banyak orang Jawa dan Tionghoa makanya disini ada kelenteng juga masjid karena kami pun menolong tanpa pandang suku dan ras nah yang jadi masalah adalah kemunculan kabar tentang pesukian saya tidak tahu siapa yang memulai tapi yang jelas kami tengah berperang melawan kabar bohong itu dalam satu dekode belakangan salah satu biang masalahnya kata beberapa penjaga atau juru kunci disana adalah calo-calo yang berlebihan dalam menarik minat pengunjung meski begitu juru kunci tak menampik bila komersialisasi siaroh terlanjur terjadi pihak juru kunci pun ikut serta contohnya di loket sebelum masuk karya petilasan memang terpacak beberapa tarif mulai dari satu kotak nasi untuk persembahan hingga acara besar seperti wayang dan lain sebagainya gunung kawi terlanjur menjadi penyemai harapan ada yang mengaku percaya pada tuahnya seperti hal-hal yang lain dan seperti halnya orang-orang yang sudah membuktikannya mitos ini pada akhirnya adalah bisnis yang mengiurkan untuk menggait mereka yang sedang memburu asa untuk lepas dari kemiskinan benar tidaknya itu semua yang terpenting mari kita kuatkan iman kita supaya kita tidak terjerumus masuk di lingkaran setan Bersambung 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 weh sangel-angel gagal maning gagal maning nandur jagung ping telu ya kok dihintek nih tikus nandur pari ya doh sak asik tikus iso gagal panen iki awak awak pak parti yang ntar nopo iso iso kawis ngerundel kaya ngunuhi loh orang ngerundel itu pijat pak wong nandur jagung ping telu ya doh sak asik tikus pari kayo modal madil perkerot tikus apa yura susah wong taning ini pak solusinya pijat pak ngene lho pak pancen omotikus wi musuhi poro petani ayo bareng-bareng diberantas omotikus neng ojo nganti ngunak ke racun sing bahaya kanggu menungso lan bahaya kanggu kewan iki lo ono obat jenengi laudes obat laudes iki kanggu mengendalikan populasi omotikus supaya mandul oramanak meneh lan nek tandurani sampian disemprot nganggu laudes iki tikus melayu orang ngerah balik meneh neng tandurani sampean eh laudes iki aman ya pak mpamu tebon lan damene dipangan sapi ngono aman pak laudes iki aman orang ngerah kenor racun lo tandurani sampean yang disemprot nganggu ikilo obat laudes nek nyemprot waya sore disemprot nganggalengan utawa dalan-dalan sing diliwati tikus rong tutup kanggu sak tengki ikilo rungok no bukti nyatane sing vis nggawe laudes nama saya mbak tatik alamat saya desa gondang nah sebelum saya pakai obat laudes itu tikus di rumah saya banyak sekali sampe mengganggu begitu pula tikus di sawah tiga kali sulam jagung setelah pakai laudes alhamdulillah tikus di rumah tidak ada lagi alias laudes makanya tulur-tulur kalau tikusnya banyak pakai laudes tikus dijamin hilang pakai laudes tikusnya laudes dapatkan laudes di radio istana FM jalan mungin city 126 Bucu Negoro harga satu botol untuk 16 tangki hanya 75 ribu rupiah awas barang tiruan yang asli hanya di radio istana FM Bucu Negoro pak pak delengen tau pak kelambian nyarku api tenan yu pak ngendi bu daem rene eh aduh bu meripatku kok krosokak burung ini yu bu oresho jelas yang digelendeleng apa-apa pinye iki bu loh mesti bapak laliki saiki kanwis ono tetes mata air pro plus probiotik cocok kanggu ngobati segala macam penyakit mata kini telah hadir tetes mata air pro plus probiotik mampu mengobati segala macam penyakit mata seperti katarak, glucoma, mata minus atau plus, iritasi, silinder, rabun senja, dan penyakit mata lainnya juga bisa menyegarkan mata lelah dan penglihatan ganda tetes mata air pro perpaduan unik bahan-bahan herbal seperti bunga, batiputih, daun sendok, daun sirih, plus probiotik yang berkasiat mengobati segala macam gangguan penglihatan anda untuk pengobatan teteskan air pro secara rutin 3 kali sehari 2-3 tetes untuk perawatan teteskan 1-2 tetes setiap hari sebelum tidur malam bie pak, wes mari toh meripate walah iyo bu, tetes mata air pro jen mancur tenan yo naikin niki ibu katun owayo le bu tetes mata air pro bisa anda dapatkan di Radio Istana FM Jalan Mungin Sidi 126 Pucu Negoro Jalan Mungin Sidi 126 Pucu Negeri 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 Ayo, guna ake pupuk organik cair Tokcer Dapatkan pupuk organik cair Tokcer Di Radio Istana FM Jalan Mungin Sidi 126 Pucu Negeri Jalan Mungin Sidi 126 Pucu Negeri Saya Cak Lontong Dengarkan kupas tuntas sejarah di acara INK Istana Nguti Keworoh Inilah asal mula desa Gerowok Kecamatan Dander Pucu Negoro Pada masa itu terdapat segerombolan pohon di tengah sawah yang dinamakan Kedung Dowo Di Kedung Dowo terdapat kurang lebih 75 jiwa yang menghuni darah tersebut Sebagian besar warga bermata pencarian sebagai petani karena sumber mata air yang cukup dan tanaman yang ditanam dapat tumbuh dengan sumber Tanpa disangka suasana yang mulai nyaman Tentram dan tenang berubah menjadi gundah dan mencekam karena penyakit yang menyerang warga Kedung Dowo Jika orang di daerah Kedung Dowo sakit saat sore hari ia akan meninggal pada pagi hari dan jika saat pagi hari sakit ia akan meninggal pada sore hari pada saat itu orang menyebutnya sebagai penyakit Pak Geblok penyakit tersebut menyerang warga berbulan-bulan hingga membuat warga berinisiatif untuk pindah hingga suatu hari Kedung Dowo kedatangan warga baru dari Belora, Jawa Tengah yang bernama Brojo Yudo dan Mangun Sari Brojo Yudo dijuluki sebagai Mbah Urib untuk menghindari penyakit Pak Geblok Mbah Urib mengajak warga untuk pindah sebelum itu Mbah Urib mencari tempat yang cocok untuk tempat pindah warga berkat harapan dan doa warga Kedung Dowo Mbah Urib menemukan sumber air yang berada di bawah Gowo sebagai tanda sumber air tersebut Mbah Urib menanap pohon juwet di samping Gowo itu Mbah Urib lalu mengumumkan kepada warga bahwa beliau menemukan sumber air dan lahan yang layak untuk dijadikan tempat tinggal baru warga menyambut dengan sukacita mereka merobohkan rumah dan digotong ke sekitar sumber air Gowo untuk dibangun menjadi rumah lagi dengan berpindahnya warga penyakit Pak Geblok tidak lagi mengancam warga sebagian warga Kedung Dowo pindah sejauh-jauhnya ke arah barat kurang lebih 2 km disana terdapat sumber mata air yang sudah dibuat oleh Mbah Legowo mereka pun hidup berdampingan dengan Mbah Legowo tersebut yang sekarang tempat itu bernama Dusun Gempol Desa Gowo berbatasan dengan Desa Dander dikarenakan warga telah berpindah dari Kedung Dowo ke Gowo maka dari itu Kedung Dowo tidak lagi berpenghuni dan gunakan sebagai ladang para petani Mbah Urib mengubah Nawa Gowo menjadi Gowo yang berasal dari temuan sumber air dan dalam Gowo maka dari itu beliau menamai darah Gowo tersebut Desa Gowo pohon juut yang ditanam Mbah Urib ditebang dan menanam pohon termbesi yang sekiranya cepat tubuh besar dan tinggi untuk mengayomi sumber air tersebut dari tahun ke tahun warga Desa Gowo terus bertambah setiap pagi dan sore hari sumber air dipenuhi oleh warga untuk memanfaatkan airnya saudara Mbah Urib yang bernama Mbah Mangun Sari mencari sumber lain untuk warga Mbah Mangun Sari menemukan sumber air yang letaknya tidak jauh dari sumber Desa Gowo kurang lebih berjarak sekitar 500 meter karena sumber air yang baru ditemukan lebih besar daripada di Gowo Mbah Mangun Sari dan memberi nama daerah itu sebagai sumur gede seiring bertambahnya waktu usia Mbah Urib semakin tua dan beliau sering jatuh sakit saat menyangi tanaman di sawah Mbah Urib jatuh pingsan beruntung ada pasangan suami istri yang menemukan Mbah Urib dan melaporkannya ke keluarga sebelum tabib datang Mbah Urib sudah tiada jenazah Mbah Urib dimakamkan di timur pondok terbesi yang dahulu pohon tersebut ditanam oleh Mbah Urib makam Mbah Urib disebut warga dengan sebuah kengkeng untuk mengenang jasa Mbah Urib warga desa Mbah Urib sepakat untuk mengadakan manganan dalam rangka bersyukur dan limpan hasil panen yang melimpah dan mengingat perjuangan Mbah Urib terdapat desa Mbah Urib kegiatan tersebut dilakukan oleh warga desa Mgrowo setiap tahunnya pada hari Rabu Wagi yang bertempat di sumber air Mgrowo itulah singkat cerita asal mula desa Mgrowo kecamatan Dander Bujunegoro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nami kula Agus sangking ngajuk kertas kula ini sakit saya raka cepat saya pun pitung bulan buatan saya gena berapa saya pun berubat pundi-pundi buatan saya lalu kula mirang di radio istana kula terapi kula bertumpri di tangan kalian Alhamdulillah saat ini saya pun waras Milo Bapak Ibu Senggedah Keluhan Penyakit Nopo Kemawan Beto Teng Radio Istana Insya Allah Waras Kula Guspri Saking Tim Terapi Sirbal Monggo Dulur-dulur Ingkang Semeniko Nambi Nyandang Gerah Katostong Setruk Sarap Gecepit Lambung Kanker Ambein Kolesterol Asam Urat Linu-linu Lansanesipun Sumonggo Saget Ikhtiar Lantaran Tim Terapi Sirbal Istana Insya Allah Kita tangani Kanti Tuntas Eleng Dulur Praktekipun Dino Sabtu Lan Minggu Jam Song Esok Sampai Jam Papat Sore Mapan Dateng Radio Istana Buju Negoro Tombotekoh Loro Lungo Pak 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 Ya apa sih Kok loyong ini Geting aku Geting Kok jamu-jamu Kondo lho Lah ya Tabune Aku yowis Usaha Apa wahi lho Ores yowis Serbu yowis Ini kok Tetap loyong ini Esok esok Rame perkoro Loya loyo Loya loyo Mbok Koyo aku Ini Najantwo Super kuat Sampai aniki Wistu Kok isah esok Kenceng Rahasianya Apa mbah Kok rakyat bujoku Ngelimpro Ay Koyo gomba lama Rahasianya Aku ngombi Kapsul Explorer Dijamin kuat Tahan lama Super pokok Aman Tanpo Efek samping Wong Lanang Ngeladini Buju Sajak Loyo Kurang kuat Kurang semangat Nah Ngombi Explorer Sak jam Sak durungi Hubungan Suami istri Di hombi Mesti Ison Jeng Nge Mane Luih kuat Lan Luih Rosso Dapatkan Obat kuat Perkasa Khusus Laki-laki Kapsul Explorer Harga Rp35.000 Di radio Istana FM Jalan Mungin City Nomor 126 Pucu Negoro K Explorer Tersempurnaan Jelajah Cinta Anda Saya Calondong Dengarkan Upas Sejarah Di NK Istana Muti Keworoh Menjelang Peringatan Maulid Nabi 12 Robyul Awal Sekaten Sekaten Merupakan Tradisi Yang Dijalankan Dan Diknimati Banyak Orang Bagi Masyarakat Surakarta Atau Solo Dan Yogyakarta Acara Sekaten Merupakan Sesuatu Yang Dinik Nanti-nanti Setiap Tahunnya Sebab Sekaten Juga Dimanai Sebagai Sarana Hiburan Keluarga Yang Menunjukkan Identitas Kearifan Lokal Daerah Setempat Namun Bagi Masyarakat Keluar Surakarta Dan Yogyakarta Banyak Yang Belum Tahu Mengenai Makna Sekaten Atau Upacara Apa Saja Yang Dijalani Oleh Sebab Itu Banyak Masyarakat Keluar Surakarta Dan Yogyakarta Yang Datang Untuk Melihat Prosesi Selama Sekaten Berlangsung Menurutkan Jengraten Temenggung Haji Hanti Paningrat Dalam Buku Perayan Sekaten Kata Sekaten Berakar Dari Kata Dalam Bahasa Arab Sahadaten Yang Memiliki Makna Persaksian Atau Sahadat Bagi Masyarakat Muslim Sahadat Dianggap Penting Sebab Merupakan Proses Pengakuan Terhadap Keisaan Tuhan Dan Risalah Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kemudian Kata Itu Mengalami Perluasan Makna Dengan Suhaten Yang Bermakna Menghentikan Atau Menghindari Dua Perkara Perbuatan Buruk Dan Menyeleweng Makna Ini Kemudian Berkembang Lagi Menjadi Sakaten Yang Bermakna Menghilangkan Makna Dua Watak Hewan Dan Setan Selain Itu Ada Juga Sakaten Yang Berarti Menanamkan Dua Perkara Yaitu Memelihara Buti Suci Dan Buti Nuhur Setelah Itu Ada Juga Yang Menyebutnya Sekati Yang Bermakna Orang Hidup Harus Bisa Menimbang Yang Baik Dan Yang Buruk Dan Yang Terakhir Sekat Adalah Pembatas Untuk Tidak Berbuat Jahat Dan Mengetahui Batas-batas Kebaikan Dan Kejahatan Akhirnya Makna Sekaten Tak hanya Sebatas Hiburan Dan Prosesi Upacara Semata Melainkan Mengandung Makna Kehidupan Seperti Apa Yang Sudah Sampaikan Tadi Yang Harus Diterapkan Oleh Setiap Insan Individu Dua hari Sebelum Gerbek Diadakan Upacara Numplak Wajib Di dalam Halaman Istana Upacara Ini merupakan Kotekan Atau Permainan Lagu Memakai Kentongan Lumpang Dan Semacamnya Ini Merupakan Upacara Yang menandai Awal Dari Pembuatan Gunungan Yang Akan Diarak Dalam Acara Gerbek Mulutan Tradisi Turun Temurun Dari Sekitar Abad Ke-15 Ini Berasal Dari Kerajaan Demak Yang Merupakan Kerajaan Islam Di Pantai Utara Jawa Seiring Berjalannya Waktu Agama Islam Mulai Menyebar Ke Beberapa Daerah Metode Penyebaran Islam Juga Beragam Melalui Kesenian Dan Kemudayaan Juga Melalui Hubungan Perkawinan Salah Satu Yang Unik Adalah Penyebaran Agama Islam Melalui Kesenian Dan Kebudayaan Melahirkan Tradisi Tradisi Ketika Itu Para Sunan Dan Wali Melihat Masyarakat Jawa Menyukai Perayaan Keramaian Dan Berhubungan Dengan Sebuah Upacara Selain Keramaian Identik Dengan Alat Musik Terutama Irama Gambelan Yang Ketika Itu Disukai Oleh Masyarakat Timbul Dari Gagasan Sunan Kalijaga Untuk Menyelenggarakan Sebuah Perayaan Untuk Menyambut Dan Menyongsong Hari Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Pada Robiul Awal Berawal Dari Situ Akhirnya Sistem Perayaan Ini Sampai Dua Kerajaan Pecahan Mataram Islam Kesunanan Surakarta Dan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Pada Rangkaian Acara Ini Biasanya Diadakan Pasar Malam Selama Satu Bulan Dengan Acara Puncaknya Diadakan Gerbek Maulid Nabi Dengan Kirap Gunungan Sekaten Pada Awalnya Merupakan Upacara Yang Berwujud Pertunjukan Kesenian Jawa Islam Serta Dakwah Yang Diselenggarakan Keraton Yogyakarta Kesenian Yang Ditampilkan Antara Selawatan Samproan Dan Banak Jedor Kenjreng Dan Terbang Upacara Ini Dikenar Selama Satu Minggu Dengan Ditandai Keluarnya Gemelan Dari Keraton Untuk Dipunyikan Di Masjid Agung Mengingat Upacara Ini Suci Dan Sakral Pengunjung Yang Hendak Melihat Disyaratkan Mencuci Kaki Dan Membaca Kalimat Sahadat Pada Keraton Surakarta Gemelan Sekaten Itu Terdiri Dari Dua Perangkat Yakni Gemelan Kiai Guntur Madu Dan Gemelan Kiai Guntur Sari Kedua Gemelan Pusaka Mulai Diangkut Dari Koriga Mandungan Lor Keraton Surakarta Gemelan Dipindahkan Menuju Masjid Agung Dengan Cara Dipikul Dan Diara Poluan Abdi Dalam Keraton Putra Maupun Putri Terut Serta Mendami Pemindahan Gemelan Dengan Mengenakan Pakaian Tradisional Jawa Ketika Sampai Tengah Alun Alun Rombongan Berbelok Ke arah Barat Menuju Jalan Yang Mengarah Ke Masjid Agung Ketika Sampai Halaman Masjid Iring-iringan Gamelan Dibagi Menjadi Dua Gamelan Kiai Guntur Madu Dibawa Kesebelah Selatan Sementara Gamelan Kiai Guntur Sari Dibawa Kesebelah Utara Keduanya Ditempatkan Di Sebuah Ruangan Bernama Bangsal Pradongo Sedangkan Bada Keraton Yogyakarta Terdapat Keunikan Gamelan Milik Keraton Ngayuk Jokarto Hati Ningkerat Yang Bernama Kanjeng Kiai Guntur Madu Dan Kanjeng Kiai Nagawilaga Gamelan Ini Akan Biarak Dari Bangsal Pancaniti Kemajit Gedi Untuk Kemudian Ditabuh Selama Tujuh Hari Puncak Rangkaian Upacara Tradisional Sekaten Adalah Tanggal 12 Rabi Awal Tepat Pada Hari Kelahiran Nabi Mohamad Ditandai Upacara Gerebek Mulutan Gerebek Ini Merupakan Sedekah Yang Dilakukan Oleh Pihak Keraton Kepada Masyarakat Berupa Gunungan Yang Berisi Hasil Bumi Yang Tersusun Melingkar Akhirnya Setiap Orang Yang Hadir Akan Berebut Hasil Bumi Masyarakat Percaya Kalau Mereka Mendapatkan Hasil Bumi Akan Terbebas Dari Segala Macam Bencana Dan Malapetaka Sampai Saat Ini Sekaten Masih Dilakukan Dan Dilastarikan Oleh Kasunanan Surakarta Dan Kesultanan Yogyakarta Itulah Kisah Tentang Sekaten Kisah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Menjadi presiden Terima kasih telah menonton Wakil presiden Terima kasih telah menonton 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 Hai J J J J J J J J Tersulullah waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh matur suwan Pabak kaya Satria Gwanteng takok noko angin nih Neki wantan yang w.a.sms negesugendalu tim NK nyewon persopak dalang begawan manek sutronik wanten referensi nopomboten jenwonten dipun cerosakan peti lasani dateng Bundi saking pak kadi Sudunggayan naten pak dalang yeh matur sembah nuwon nah niki pita kena pita kena sambung lepet menikah Cobi ngkang badi telepon mali monggo Saat dinepun kita wansuli setunggal pokok setunggal pita kena pita kena kamelepet menikah terus panjeringan sami tamtunipun ngkang dalu penikah temen midang ngetaken suge midang ngetaken kakak temen mersani dateng channel YouTube matur suwun iki Chasity Aji yomi rengke Mirsani mas Alfian wahyuciaksono terus mas Aris Gianto mas eh lagi gandes aku yondelok ini ya Ya sembetul lah sobatan des nges ngesa di dalam bentuk rupanya yoi semunuh bumbu ya Jemberiwana Ike Soko Masari Gianto Malang nyewon sewu derek tanglet truno join yang nanti nyerbu kartosuro niku noto inkraton pundi pak truno joyo yang saking bulu lawang malang truno joyo nyerbu kartosur truno jenis berdua paduro jadi enggak apa-apa saking yang duro turno joyo menikam Mas Bandung Madura lagi konten yang telepon malai Cobi Kulotanti Sugengdalu Halo Sugengdalu Mas Banu Pak Jalan Tantang Tentu Jendalu Monggo Mas Anto Badi angkot-angkotnya nih di sejarah radio nih RR ini ku berdirinya bareng kan juga itu peran serta dalam kemerdekaan apakah saat itu RRI sudah ada pas 17 Agustus itu ikutkan saya pernah dengarkan ikut menyiarkan takut berapa tempat yang bisa mendengarkan namanya tuh langsung RRI atau sebelumnya itu radio selengkau selengkau mas antok won terindale melalat dan cepu makin Bapak kan Radio Kulobadi cerita nih asal usul pun raradio iya radio matasapi eh padahalang memang kalau mau nani Bapak kan Bosojo Pak ngomong-ngomong mau jauh pahit menikah bahasanya pun campuran Mas Bandung tadi Bosojo pertengahan Gimbo jauh pahit menikah jadi Bosojo sing pertengahan Mas Bandung nanti umpomone ngak gemtaseh ingong barang ngatini kalau apa ngatini kau tadi niat Bosojo pertengahan ini Boso Boso Panyondur manten dalang nopone di sesuai daerahnya ngge-ngge wanten sing dicampuri kawi gitu ya wanten sing dicampuri boso tengan mati yo kita manu boso keromong inggil terus boso Mati yo kan ngaten mongso kalahnya ngoko tadi mengkonek dibasa ke sing nopor lalu ndaki mongke boton sakit dipontampi malah tanpa guna kenyataan Mas Bandung ngapone basa ngoneo payu matur sembahan pun menikah nani Bosojo pancen wanten gesejarah ipun nani Bosojo menikah nonton tetes Bosojo piambak menikah wanten sejarah ipun kerang langung abad kaping Songo abad kaping Songo menikah mpun miwiti Bosojowo sejarah Bosojo pancen tak saking diaspora Jawa yang wilayah Indonesia Koyodini Sumatra Kalimantan terus luar negeri kata Suriname Belanda dan Malaysia menikah total Bosojo diperkirakan mencapai 75,5 juta ke tahun rong ewu nenem minokko bahasa Austronesia ini kok sekelompok Melayu lan Polinesia menikah nge terus Bosojo berkerabat kalian Melayu Sunda lan Bali di Boso-Boso Sanesi pun nanti Indonesia jadi KB Boso di Indonesia ini Boso Jawa ini anak jadi kaya-kaya nanti di persatukan di ini Bosojowo bersetatus bahasa resmi di daerah istimewa Yogyakarta di samping bahasa Indonesia jadi wong Jogja ini resmi Bosojowo sejarah tulisan Bosojowo piambak menikah sejak abad Kaping Songo ginakan boso Jawa kuno jadi abad Songo ki boso Jawa kuno sangat ngatusan gitu terus berevolusi jadi boso Jawa anyar menikah abad Kaping lima last nih kok jadi tahun sebu 500-an terus ditulis sistem aksoro Soko India diadaptasi tadi aksoro Jawa jadi anu aksoro Jawa Dados bahasa Jawa niki minangkot tradisi sastra sing paling sepuh diantara bahasa-bahasa Austronesia kayak dini boso-boso ngangkulatur akan kalau wow ngatan gitu terus boso Jawa katanya niku wanten aniki akhirnya dipun nopong gitu pun perbarui ini tawa dipun terdesakan bosun nyara-rasi ngatan nge 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 tawa atau EJD EJD yang disempurnakan makatan di Indonesia nge 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 wang Jawa kutu ngerti ya mas wang Jawa ya kutu ngerti kutu ngerti wang Jawa mbah tinggung mbah orang kan kutu ngerti orang kutu terus kadang wongi koyok ewes wedak boso ngetik awak edwi dibuasak-basak nge 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 niki jamin pun mepet dalem badai merika lho awak edwi dalem dalem badai merika lho ya kak ya lho ya lho ya tak dulu ki kawetin kelimit kok dalem badai merika lho amung kok kutu ini awak edwi aja dalem pakai LE sugen dalu Pak dalang gajah Mada dan pacarnya Andisi Andini biksu Andini werek leheru terus kacere dado suami istri Pak Nikimi trut cerita versi yang aku baca masuk islam dan sempat mengamankan Mojopay dari kudita Rakuti dimana Jaya Negara merupakan temen seperguruan Gajah Mada, murid putu ringsang saat remaja berikut dikembalikan ke tahta Raja Majapahit berikut orang tua Gajah Mada bernama Dharma Raya orang sakti di Gunung Wilis mereka mokswa nopo wanten apakah benar demikian Pak, saking Pak Bagio kauman Bujonegoro ini kan saya jenis versi cerita mas Pak, ini saya sudah tidak seberapa gajah Mada, piang bak ini kan dia menaturahkan sampai ke rumah kalau gajah Mada tidak ada praset ya mas Banu buatan badai dahar sumpah palapa buatan dahar palapa kalau kelopok kalau kelopok kalau sakit nyawijeknya nuswantara kan ngomong kok sumpah palapa wong ngenani panu gajah Mada mbak tembadai kromo kan ngomong gampang kan gampang kan ganteng 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 gajah Mada masuk islam ini moco buku buku masuk islam dan sempat mengamankan gajah Mada masuk islam kok kaduan kaduan mungkin malah mungkin malah buatan kanten kanten nanti malah wong gue di dunung gajah Mada Wairung petuk masal lusul apa menang sejarah yang tekan itu 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 pak matur suun pak parlan wantan yang kerja aku ingin mikirku ini loh mas kacamata mas reslam rabini terus naip pak imam ini ini siaran radio berkembang merupakan radio adalah corong sebagai media informasi dan hiburan termasuk radio istana salah satu radio yang resmi di kota Bujonegoro nah siaran radio pertama kali di Indonesia waktu bernama Hindia Belanda bukan Indonesia ini ini BRV Batavia Batavia Radio Verenaging stasiun radio di pun adekakan didirikan pada tanggal 16 Juni 1925 dan stasiun radio siaran pertama di Indonesia ini didirikan 5 tahun setelah di Amerika Serikat dan 3 tahun setelah di Inggris dan Uni Soviet dan terus KB Radio Indonesia semasa penjajian Belanda berstatus swasta nah sejak adanya BRV muncul berbagai badan radio siaran Indonesia di Indonesia di Indonesia di Jakarta Bandung dan Medan terus SRV di Solo Radio di Solo Mataram Radio di Yukjo di Mavro terus di Radio VORL di Bandung terus VORO di Surakarta terus di Radio Sirvo di Surabaya MRO di Mediun dan Radio Semarang di Medan di Indonesia di Indonesia di Indonesia dan ini yang di Indonesia dan Indonesia di Indonesia di Indonesia jaman Rikola Semantan saluran telepon khusus menikah Batavia Bokor Sukabumi Bandung jadi telepon itu orang ading-ading pesawat telepon hingga lanik ke-data saken anapong g-menai modulasi pemancar konten kota-kota namun datang kota-kota besar kode ini Semarang Bandung Surabaya Yuk Jalan Solo nah ini beda kalau badan-badan radio siaran yang sana sipon gitu terus munculnya perkumpulan stasiun radio yang kalangan bangsa Indonesia disebabkan kenyataan bahwa nirkom nirom memang bantuan dari pemerintah India Belanda ini bersifat perusahaan yang mencari keuntungan finansial jadi bantu kukuhipun penjajahan wantening India Belanda atau Indonesia Rikola Semono jadi saat pemerintah penjajahan Belanda ngadepi semangat kebangsaan yang kalangan penduduk pribumi yang berkobar sejak tahun 1908 lebih-lebih 1928 ya Sumpah Pemuda Loto jadi sebagai pelopor timbulnya radio siaran usaha bangsa Indonesia game kok SRV sing dideke tanggal Siji Oktober eh Siji April Sewu sangatus telum loh telu kehubunganipun eh g-menikon om nak jeneng Mangku Negoro Kaping yang tujuh sebagai bangsawan Solo lan seorang insinyur sasri sarsito Mangunkusumo yang ngakasil ngedekakan radio SRV menikon nah sejak tahun Sewu sangatus telum loh telu ngadepi badan-badan radio menikon timbul radio-radio sana sipun jadi pun ngedeki radio menikon jaman penjajahan tahun Sewu sangatus telum loh 6 menikon tahun Sewu sangatus telum loh pitu siaran usaha anggota g-menikon force rat M Sutardjo Kartokusumo lan insinyur sarsito Mangunkusumo iki yano pertemuan wakil-wakil radio ketimuran yang Bandung nah ki ngirimakan utas utusan g-menikon radio-radio gimana sih tak sebut nih toh wakil radio iya bahwa wajin pokoknya memang lah jadi perikatan perkumpulan radio ketimuran PPRK sebagai ketuaannya Supar Jokarto hadikusumo nah tujuannya yuki maju ake kesenian budaya nasional kanggu majuni masyarakat Indonesia rohani lanjasmani nah tanggal pitu Mei Sewu sangatus telum loh pitu niko usaha PPRK niko pembesar pembesaripun niki ngadaknya pertemuan meneh nol tanggal sisi September Sewu sangatus telum loh Jerman dibawah pimpinan Adolf Hitler ya sehingga BNK itu adalah Peter jaman BNK itu timbul perang dunia kedua sehingga jadi kejahatan Raka Prawil tahun sewasa tahun 130 duduk di Dermak Norwegia lagi ke Jerman kejaran jaman penjajahan Jepang jaman itu tadi radio kuih ya kaya BNK itu Karena RRI ini mulai berdiri tahun Piro nah ini golek aneh golek aneh nah Malah di ngadak no pertempuran pemain-pemain suluki Keputusan rapat suwala September Neng Jakarta Kemudian kepala Hosokiyoku Yasaki Lian kepala siaran Yamamoto Di informasi no hasil komprensi radio Jakarta Nah ini penyerahan pemancar Sing isih dirahsiak no Nah ini diadak no pertemuan Kanggu pegawai radio-radio KB Termasuk maladi We ngerti maladi terakhir We ngerti maladi terakhir Malahan Pokoknya angkir gurini ngangkuti Ini yang menukai lah Ini Nanti pengibaran sang merah putih Studio kaya tanggal ini mula September We ngomong Jepang Yorateko pegawai solo Jadi Sementara itu RRI Surakarta ini ya Ngadak nih perundingan-perundingan Kui mau Jadi tanggal telu September Saya bisa ngerti sepatan Mula-mula kantor pusat Adike Kui mau kantor cabang antara Sengseknya jadi Gimana ini Kantor berita resmi Indonesia Gimana Antara Jadi Tanggal suhlas September Kui menangkau hari Radio RRI Kui mau Jadi Kok adike RRI Tak Nganu Tak Dohno Adike radio istanang Ngelo Karena Saki serana radio istana Ini Maksudnya 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 Simpani Itu Radio Mas Antara Bani Raka Cerita Radio Ini Walah Tandari Alok Reni Mas Alok Reni Tak Cerita Nidwi Berdirinya RRI Tahun Radio istana Maksudnya Tahun 2006 2006 Ngeri Radio istana Maksudnya Berdiri Tahun 2006 15 Tahun Mas Maksudnya Maksudnya Telfon Maksudnya Maksudnya Sudunggayam Saimut Kulang Begawan Manik Sutra Menikah Menikah Sawijin Cerita Mas Bandung Menikah 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 Madik Madrim Naliko Semantan Kan Dipone Anak Angkat Madrim Kalau Malah Dasiswane Menikah Janjah Ngan Terus Angling Dharma Pasih Jaman Semantan Tipe Murid Kalian Nogorojo Ngan Tentang Nih Nd Nogorojo Nogorojo Nogoro Sapa Murid Kuruna Angkleng Dharma Nogo Sapa Nogo Sapa Ya Bener Nogorojo 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 Nogoroj 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 Nogorojo Ngari 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 Nanti Nanti Nantar Nanti Nangi Nambit Bipel Nolds sutra enggak mantar sembahan menikah wantan ikan telpon suci dalu lalu mengenai ngomong-ngomong tapi tapi ngelosakkan nolok gini nolok gini nolok gini nolok gini rumah tangga nolok gini nolok gini baca Waalaikumsalam Seng mejang aji gineng Niki Lores Nopo samon kulatera kan masanto RRI menikah Ngadegi pun Tanggal 11 September Sewu sang atus patang Belum Saat durung ini Jenung itu RRI Nih Nah yuk wimau Radiyah cerita RRI Dan itu Milo kelahiran RRI menikah 11 September 1945 Setelah hari kemerdekaan Molo Nganto sak makin menikah Tanggal 11 September Menikah timun wastani Hari Raradiyo Tadi sing nani kau semantan Gihara kena proklamasi Gitu Dering-dering RRI Dering RRI Masanto Halo Sugeng dalu Sugeng dalu Mas Gento Gih Gare Pak Jalan Sinten Pak Jalan Gati Sukoto Gula Dere Tangklet Seng Putri Tiawati Niku Putri Nek Sopo Sopo Bindi Ngeteng Ngeteng Mulanya Temur Ngeteng Mau Ngeteng Sopo Ngeteng Sopo 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 Ngeteng Ngeteng Sugeng dalu Pak Dalang Kulau Kaisa Sopo 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 halo halo sugeng dalu halo sugeng dalu betul mirang iya kalau simpan aneh hari Hai jih mau enggak lalu-lalu padalah jih-lalu jantung-jantung ini kali kelasan hai jih mau enggak beri pun pak lola kau pedut tanggalan pak neri anu bolanya metet apa ini apa ini takono kalau bisa pedut pulsane anta aneh isi banyu-banyu udar gini gini setiawati setiawati ini kan ini pun badik madrim ini kan jangkannya yang kegadah malwapati warisipun tidak badik madrim ini kan sehariannya wanten wanten tegesipun sayemboro mupoh sayemboro belabar kawat jangkerti mencang semua yang bisa mengunggul dikasih badik madrim wantenriku madrim lilo yento keraton kolawau kita menikah sing dadi akwati di bonpare ngaken kan ngerti tak menikah akhiripun makin darmo sakit ngawan malah keromo kalian rayini pun diwena saadie-adie saadie piambai pun terima ngembani dati pate kan nganten debiannya pengenang sanggir menang perang terus putri boyongan saiki menang WA perang WA ingat bahman g terus anak sopo mba surat kelahirannya hilang suging daluh halo halo g suging daluh g monggo waalaikumsalam selamat di hari ibu oh g g g sejarah hari ibu eh oh ngg c ibu ngg takon iku IG tanggar rolikur pancen kearuh hari ibu ge mtn ntar 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 di miring akan bahkan tidak terakhir mas Banu mbak selamat Waalaikumsalam koraneng hari Bapak ayo keta enak takun kaya mengprotes mergulah makhluk wesme sama semara kang gendong ikhiko kang gendong dan biaran di bucah cilis takkan disari ngoko aku no dari Bapak kok eneng kok terwane semprotes hari Bansi hehehe 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 yang tambah selamat hari Ibu sejarah Ipun menekori kalau Kongres Perempuan Indonesia ya netepakan hari Ibu tanggal rolikur Desember ini minongko hasilipun Kongres Perempuan Indonesia pertama segini gilir tanggal rolikur nanti selawih Desember tahun sewu sangatus walulikur Kongres ini dipen laksanakan saksamunipun Kongres Pemuda kedua nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge kali tahun saksamun men Kongres pertempat perempuan Niko dipun gelar poro perempuan Indonesia nyatake gerakan wanita minongko bagian pergerakan nasional nah jeng almen menjelasakan pilih wong wedok iku ramung babakan pawon babakan turon babakan bumbon babakan kel klan-klan lu nyunda aku jesom lombak kita tau iya untuk mengwetok baga babakan turon babakan bumbon babakan ngelah-ngelah perempuan wajib melu mempertahankan nusolan bongso akhirnya di hari pertama kongres perempuan pertama di gelar tanggal olikur Desember sebuah 100 di pun dadosakan bileh acuan kanggi pemerintah RI netepakan hari ibu selajenipun hari ibu nasional di resmekno presiden Soekarno dalam dekret presiden RI nomor telung 116 tahun sewu sangatus seket telung ini kok, gak ten gak ten pak hari bapak sebetulnya usul ini kok ini menangka penghargaan kanggu wong wadun wadun yang melu merjuang ke nusolan bongso termanya perjuangan seorang ibu kan sangat luar biasa semua lahir dari ibu ibu tapi ibu tidak bisa melahirkan kalau tidak ada bapak kecuali ibu ibu wadun kan cukup kosot panten dengan telepon suging daluh halo adu pedat tengah dalam di pun copi maling kegali pun sambun mepet mau jeneng anekang pengen telepon langsung jeneng telepon suging daluh halo halus suging tinggi kali simpen pak kartolok kuburannya kata pak jenengan teng-teng pati-pati yang tenen teng-teng manggung walaikum salam guna neng ruok no in kaki yong ini kisah ben ngerti ngerti antara nemakom peti lasan karo ngantil boten mas tonggokul nami saiman gbg saiman iku buat wajik paling ngajik rungoknya INK nggesan bikin emang kata yang kandir ngaget mas baga ingin leluri sejarah ngapain kok ngapain geng 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 sing neng malawo patai melawatan ku yora maka meyang kleng termombok gula iklu yuk katok pengangkling termowai yora neng kene buju negara buju negara buju negara buju negara ini ngantin pak kartolo yee dates nek takon makom makom pun teng pati nih kanung konten desa melawatan melawatan ngoneng papdekom makom makom terus wanten temanggung dih wanten menikah wanten desa buju negara temanggung temanggung wanten neng melawatan kali tidum ini kan jenikan wanten yang mas tani petilasan angkling darmo tapi setelah dilakukan ekskapasi penggalian itu ternyata bukan petilasan angkling darmo neng bekas pemukiman jaman mojo pahit ini ya perlu diluruskan berarti turun temurun orang kok yang ngeyel mending mengakui buju nukeroki angkling darmo neng kumbo keten kraton di ekskapasi penggalian itu bekas ke penduduk jaman mojo pahit nangin nek petilasan kira-kira darmo sobo mungkin mungkin itu ada kemungkinan ikulah kamu enorono ya apa-apa jaman biangnya anu ayu-ayu toh rawane jadi ya ya pilih lah itu ya ngomong saiki angkir ngayu ya ya singgono koi lah mulanya tak gawi hari ibu maksudnya hari ini untuk ibu sana hari itu untuk ibu sini kalau ibu hari ibu yang sebenarnya kita kehadapan orang tua enggak enggak ngakten pak kartu lo nge waktunya ngasamun buatin ngeparang akan kita sabit jagung pontening adi coro ien ka pramilo kita pun kasih rumah rumi nge se-sandingan kita pontening adi coro ien ka malem selosong ajeng kita sambun membebet tahun inggal jimbal tahun 2022 jidat mas nah ya jidat nah kalau kerekuin buat sidakno porang itu yorang josom pandemi kok ketaknya akan nguntur ketaknya ini kok klo doy maksudnya gitu loh tahun baru gisih doporang gandes giketanya tuh lho kebutuhan ya selomor-selomor ya aku yang kurta konggung ini salah mikir mati cukup mati ya mati nguri nih nggak ngubur Sopo tapi sudah mati ya piti-piti piti sudah mati mati ya aku kena uncur-uncur diwi bisa ya Sopo yang ngubur mau mati nguri diwi nguri diwi kayaknya ngubur karena ngubur ya ini aku tak mati saya ini udah mati lah ngomong enak ngubur ya ini saya saksi matar mantar sembahan ini pengen gojeknya langkong gayeng langkong reken gitu ini manggap ini manggap ya rasa larang-larang orang kok enak larang-larang kena pandemi ini ini padahal enggak di sekolah menaikah panggilan dari munika wantan enggak badi katorakan kasus manggap ini mas Bandung gojek sama taro kangkentun ini mas Bandung ini ini para sana kadang mitra sentono para pamir surat di setanah datang pun di kemanpapan duning pun waktan ingkang misalkan kuloso panjinan wantan adicoro INK Dalu Meniko perambil menai wantan kirang langkong tumpang sohibonenggin glomatur nyewenigungi samudro pangak somo wongkang wicak sono yaku wongkang tansah iling marang labuaning porol luhur bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlawannya jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah usono sugeng talu sugeng aso sariro rahayu 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 ingkang samyo pinanggi nun matur sembah nun bopo dalanggi hati sukoca saking paguyupan moyo katilaras bujonegoro kan gentuh wantan dawuh katimbalan kan mas banu biye rapie biye kwek ngomong mati umpoh mau mati kwek digaris banu umure patang puluh lima tahun gentuh rongatus tahun di upamane roh roh watase mati biasa aku takkan berbanu ya pak hehehe aku roh matiku kok ijek rongatus tahun ngineki sepur melaku langsung tak dang terus tabrak ya rapopo ijek rongatus tahun ijek rongatus tahun aja kabel-kabel istri tak gulung langsung serang rahmati wong ijek rongatus tahun lebaran kwek apa apa omong umurmu dimas patang puluh lima iya lelah karek kurang telung dino buk gawek apa jajal woyabah ratus nangis mergawis pemati iya jungkatan roh rainem nangis mergawis pemati jajal buk gawek apa aku tak gawek ngibadah tak gawek sedekah sodako dibandang buk doli kabek doli kabek kamu payu 100 juta ya 1 juta ya seng seket juta buk santun anak yatim seng seket juta pak seng selawih buk guning kalisari sampe kwek iya terus seng selawih buk gawek naik majit iya jadi kwek terus turu wai naik majit mati-matintan ini kono-kono ini kabeh dan rahasia ilahi iya bisa dibicarakan tapi mudah-mudahan kita diberi umur pacang amin 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 dan tetap melihat suasana tahun 2022 sampai tahun 2063 ya amin amin ini matenewon mas Banu ini mbak Isabella Ramadhani ini yang kawasan lalat dan modol namun katanya-kata yang berikan dan katanya-kata yang para pendengar radio istana lebih khusus acara INK ini tentang tim INK menikmau yang paling hebat tentang sejarah cuman tim INK menikmau namun ngegak para sejarawan ayo waduh diceritake yang lebih cerita walaupun versi-versinya itu belum versi-versinya bisa di di apa mas ya versi ini diteritake dikumpulake karena banyak sejarah yang kehilangan referensi ya inti ini orang-orang yang belum belajar sejarah Yawa Edwi apa yang bisa dikumpulake terus bangga dengan budaya asing tapi tidak pernah bangga dengan budaya budayanya sendiri, malah dilupakan malah dilupakan boso wahi ura iso ura iso boso rapopo minta nak pertopai, halo bro halo bro seng wala malek ke jaman nah ini jeneng wala malek ke jaman naik jaman ini jaman bestuwa ket bian, ket mbak mbak kuis ngomong jaman bestuwa tante ini ngante akung deputu jaman bestuwa tante wahi seng jelas kui, seng tante wong wong wongane pikirannya tambah cekak tambah, nggulik seng mayoh nggulik seng intahan contohnya mau seng ngarep, pengen sukih neng gunung kawi neng rasa neng kono to neng gunung kulo tawe ni coro coro ni biedok aku tak mulai merupakan penasaran seng pengen sukih mbele gedu sesu ni ngomaku tak nteni aku matuku jam sualas sawan wilake mtu naik jam sualas sampe jam esok aku rungtani maturuan mas banu matur suan aku tak mulai ketoknya kitu kok merembuleng mendung ya muka-muka rining banjir rane opo matur suan matur suan kakang gendo sampe dereakna dicoro INK Istana Ngu di Karoheng Kalengganda lupu ni ga matur suan matur suan kakang gendo matur suan kak dangkulokang gendo sampun dereakna dicoro INK Istana Ngu di Karoheng Kalengganda lupu ni ga malem selosong ajeng kita usah ke cesarengan male lumantar songo gang sal FM Istana Radio Bujonegoro gimawi channel youtube dateng Radio Istana 95 FM official ampun kesupan dipon subscribe like komen share lan dipon aktifakan tombol lonceng ipon ngateng inggi panjang menari panjirian kagungan cerita-cerita asal sulipun diso-diso panjirian monggo dipon kita dateng studio Radio Istana FM yang jalan Mungin City 16 Likur kita Bujonegoro mawi inbox dateng facebook banu 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 wasmoro utawi dateng email banu istana yahoo.co.id kadang-kadang tani khususipun menikah sak mangkeng panjirian pemupukan menawi panjirian kangelan padus pupuk monggo dipun bantu kange pupuk cair pun menikah pupuk organik cair tok cair sumad diowonten radio istana kange nyuburaken tanduran tanaman panjirian terus menawi tanaman panjirian kok kata omotikusipun nah ini mumpung wanten radio istana sumad obat tikus kange nyikir akit tikus yang ksampun dipun percaya kadang-tani awit menikah sampun kata ngang buktek akan pilih wanten tikus menawi dipun semprot ngang des menikah langsung boten tumuju dateng tanaman panjirian terami jirian menawi pingin omotikusipun menikah ikal menikah dipun semprot ngang gilodes disemprot tengg galengan galengan tengg omah omah itikus dalan dalan itikus nampu dateng tanaman aman umpami sukete dipun red dipun tareng akan sapi ini boten dados akan keracunan naif menikah aman regini pitung puluh limau dateng radio istana FM ingin sing asli mong radio istana FM bambun ngesupen ingat gandeng kata pemalsuan dan terus ngasli menikah radio istana FM pupuk utawi obat pengusir tikus lodes menikah menikah kagungan sakit stroke asam murat kolesterol darah tinggi diabetes asam lambung ini ramuan herbal dateng istana regisek ketewu utawi dateng terapi istana menikah dinten sabtulan minggu jam seng nanti jam tiga sonten ini kegemban kagungan kersom mantu sunatan sene sene sipun pengen dugakan konco-konco radio istana kaya dine ketoprak wayang kulit campur sari istana elektron MC manten MC indang dut sak dagelane monggo komplit hubungi nomeripun mbah bagong 0852 338 31337 menikah matur suun para katang dibaripun menikah manke want dan dicoro misteri nini pelet kalah jeng ken manke sandi waro ketoprak lakon manggolo yudhusudiro adalah arum dalu kulogi banung asmoro nyumun pamit pangapun tunipun kakata menari wantan tumpang simpun rembak kirang sub sitang kulam matur awit adicorok INK menikah tamtunipun kita rembakan kanti santai kanti gojek nganani sejarah mitos serik gendalan cerita mapak tahun baru 2022 mungkikito sedoy pinaringan sehat walafiat tinebke godor encono tinebke ingrubido manggis selamat terharjo pinaringan panjang yuswa kata rejeki berkah barokah hing tahun enggal rongewu rolik kurbun ikau musono matur suun salam budoyolan salam santun nuun sabbie manggis 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 salam manggis manggis misteri pesugian alas petonggol Alas Ketonggo berada di desa Mbabatan Kecamatan Aron, Kapupaten Ngawicawak Alas Ketonggo adalah sebuah area hutan yang memiliki luas 4846 meter persegi Terletak 12 km arah selatan Kota Ngawi, Jawa Timur Alas Ketonggo mempunyai arti tersendiri Alas berarti hutan Ketonggo berasal dari katon atau terlihat Dan onggol makhluk halus atau kehidupan yang halus yang katon atau kelihatan Alas Ketonggo punya hubungan erat dengan alas Purwo di Banyuwangi Alas Purwo diculuki sebagai bapak dan alas Ketonggo sebagai ibu Warga sekitar mempercayai alas Ketonggo sebagai pusat keraton lelembut Di atas Ketonggo terdapat lebih dari 54 tempat pertapaan Tapi hanya ada 10 tempat yang paling sering digunakan untuk melakukan ritual Menurut kepercayaan masyarakat Jawa Alas Ketonggo merupakan hutan yang angker di tanah Jawa Memang sering terdengar suara tetapi tak ada wujudnya Dan kilatan cahaya aneh berwarna-warni yang berasal dari atas pohon Beberapa orang mengatakan demikian Pada hari-hari tertentu seperti malam Selasa Kliwon Selasa Legi, Jumat Kliwon dan Jumat Legi Serta pada bulan suro dalam kalender Jawa Ribuan masyarakat Jawa maupun dari luar Jawa Mendatangi palenggahan untuk tirakat sekaligus berdoa Acara ritual yang dilakukan para beziarah dimulai tengah malam sampai waktu subuh Di hutan Ketonggo terdapat palenggan serigati Ini merupakan obyek wisata seberitual Yang menurut penduduk setempat adalah pusat keraton lembut Di lokasi ini terdapat petilasan Raja Brawijaya Pada hari-hari tertentu di bulan suro Pesanggeran serigati banyak digunjungi para beziarah untuk melakukan ritual Tanggal 14-15 suro Dilakukan upacara tahunan yang disebut Ganti Langse Memasuki alas Ketonggo Para beziarah dapat melihat palenggahan agung serigati Berupa sebuah bangunan rumah kecil berukuran sekitar 4x3 meter Di dalamnya terdapat gundukan tanah Yang dari hari ke hari dikabarkan seperti hidup Ukuran gundukan tanah itu semakin lama semakin tinggi dan melebar Namun tidak ada yang dapat mengetahui Kenapa gundukan tanah itu seperti hidup dan terus membesar tanpa ada apapun di dalamnya Dinding rumah itu dikitari dengan kain putih panjang Seperti tempat sakral pada umumnya Pesanggeran serigati pekat dengan bau dupa Di sekitar tanah yang berlindung atap rumah itu juga berserakan Bunga tabur Selain disebut menjadi pemukiman makhluk halus Hutan ketonggo rupanya juga menyimpan sebanyak sekali misteri Bahkan pada akhir 2014 yang lalu masyarakat Indonesia dihiburkan Yang pernah membuat nama alas ketonggo menjadi viral Jauh sebelum fenomena tersebut terjadi Rupanya telah banyak masyarakat yang mempercayai Cerita ritual pesukihan yang dilakukan di kawasan alas ketonggo Konon Tidak sedikit oknum-oknum yang melakukan suatu ritual di kawasan hutan ketonggo Menurut cerita dari beberapa referensi ritual Memang cukup beragam mulai dari bersemedi Hingga pemanggilan penghuni KAE Setidaknya terdapat 10 tempat pertapan yang cukup dikenal Di antaranya ialah Umbul Jame Kori Kapit Palenggan Agung Serigati Dan Pasegeran Soekarno Di lokasi ini orang berdatangan dan melakukan ritual sesuai kepercayaan mereka Lebih lanjut masyarakat mengenal ritual alas ketonggo Sebagai runtutan ritual yang dilakukan untuk mencari dana gaib atau uang dari bank gaib Wajar jika di tempat-tempat yang telah kita sebutkan itu tadi Menyengat bau dupa dan kemenyan Terlepas dari benar-benar salahnya cerita mistris tentang pesukihan alas ketonggo Sebagai umat islam kita harus senantiasa Wasbada terhadap tipu musrihat Mempertebal keimanan dan mendekatkan diri pada Allah SWT Menjadi kunci utama kemantapan hati seseorang Agar tidak mudah goyah Terima kasih telah menonton!